tersangka gratifikasi 1 miliar Gubernur Papua Lukasenembe yang menolak hukum negara Indonesia untuk diperiksa di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kuasa hukum Lukasenembe Alosius Renwarin mengatakan keluarga Lukasenembe meminta diterapkan hukum adat bukan hukum Indonesia. Dia juga mengancam KPK yang tidak pernah menjawab surat mereka. Alosius juga menyampaikan bahwa kliennya Lukasenembe adalah kepala suku besar di Papua yang telah dikukukan oleh tujuh kepala suku wilayah adat yang ada di Papua. Sehingga pihaknya berhak untuk meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk lebih menghargai adat Papua. Pihaknya juga mengatakan jika saat ini negara tidak mensejajarkan Papua dengan baik dan juga harus melihat Papua. Maka Dewan Adat Papua mengambil alih kasus yang telah disangkakan kepada Gubernur Papua Lukasenembe. Tapi ini kan permintaan dari keluarga dan masyarakat adat. Kemarin setelah tanggal 8 Oktober, Pak Lukas di depan saya ke kepala suku besar dan mereka sudah mengalirkan, mengambil alih persoalan Pak Lukas ke para-para adat. Jadi saya pikir nanti para jurnalis wawancara Ketua Dewan Adat Papua supaya mereka bisa menjelaskan kenapa mereka mengambil alih kasus tersebut ke para-para adat. Pastinya ada mekanisme adat untuk menyelesaikan kasusnya Bapak Gubernur Bapak Lukasenembe. Tapi ada banyak juga Pak ini kepala-kepala adat yang justru kontra nih Pak. Itu menganggap hukum positif itu tetap harus diterapkan karena ini merupakan kasus korupsi. Itu gimana Pak? Ya ini dari Dewan Adat mereka lihat bahwa hukum positif dijalankan kemarin diterapkan Gubernur sebagai tersangkakan tidak sesuai dengan KWP. Sehingga mereka mengalirkan ini ke adat. Ini tujuh wilayah adat Papua kemarin yang hadir dan menghubungkan Gubernur sebagai kepala suku besar Papua. Sementara itu 200 pendukung Lukasenembe masih berjaga di kediaman pribadinya. Mereka memeriksa satu persatu siapa saja yang akan bertemu Gubernur. Apa yang dibuat oleh Pak Gubernur selama ini itu tidak taruh dalam positif thinking tapi semua taruh dalam konteks negatif dan narasinya itu mendiskriminasi. Kalau bicara soal korupsi ya itu normatif saja. Tapi kemudian ada aturan, ada hukum. Negara ini hidup ada hukum. Di dalam hukum itu ada indikator-indikator. Bagaimana orang, seseorang itu betul dijadikan tersangka itu sehukumnya itu kan ada aturan. Tapi kemudian soal ratifikasi atau menerima mahar dari uang 1 miliar ini kemudian persoalan ini menjadi bola salju. Terus kemudian mendalilkan jangini kemudian 560 miliar, terus 1.000 triliun semua dan lain-lain. Kami memandang dalam proses apa itu pleno Dewana Tepahum memandang bahwa apa yang sedang terjadi itu adalah sebuah diskriminasi rasial. Lukasenembe menjadi tersangka sejak 5 September 2022. Dirinya disangkakan menerima uang 1 miliar rupiah dari pengusaha yang hingga kini KPK belum berhasil memeriksa Lukasenembe. Karena Lukasenembe beralasan sakit. Negara diuji dalam kasus ini apakah negara kuat menghadapi seorang Lukas ataukah negara kalah? Kita lihat drama selanjutnya. Darje Pura, Papua, Omega Batkarombual Kontributor AI News melaporkan.